Berakhir sudah pengabdian Sergio Aguero di Manchester City. Bomber yang sudah diandalkan selama 10 musim ini nggak mendapatkan perpanjangan kontrak dan akan hengkang di akhir musim ini. Cetak gol coba mengulas kronologi perginya Aguero dari Stadion Etihad sebagai berikut. Awal karir Sergio Aguero mengawali karirnya di Manchester City pada musim panas tahun 2011 yang lalu. Waktu itu Aguero didatangkan dari Atletico Madrid dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro atau sekitar 682 miliar rupiah. Sebelumnya Sergio Aguero tampil apik berseragam Atletico Madrid. Dari total 230 pertandingan di berbagai kompetisi, Sergio Aguero sukses cetak 100 gol dan 46 asis. Aguero bahkan mengantarkan squad Los Rojiblancos memenangkan dua trofi bergengsi, yakni trofi Europa League musim 2009-2010 dan trofi UEFA Super Cup 2010. Performa apik inilah yang membuat Aguero ke Stadion Etihad. Harga tinggi yang dibayarkan untuk menembusnya dibalas dengan penampilan gacor dari Aguero. Pada musim pertamanya berseragam Manchester City, Aguero sukses mencetak 30 gol. Kontribusi Aguero sudah berkontribusi banyak untuk Manchester City. Dari catatannya saja, Aguero sudah mencatatkan 257 gol dan 73 asis dari total 384 pertandingan bersama The Citizen. Aguero juga memenangkan sederet trofi juara dan terpajang di lemari kaca Stadion Etihad. Mulai dari 4 trofi Premier League, 1 trofi FA Cup, 5 trofi EFL Cup, sampai 3 trofi Community Shield. Kontribusi Aguero yang paling diingat oleh publik sepak bola dunia sudah pasti, golnya di gawang Queen's Park Rangers pada akhir Premier League musim 2011-2012. Saat itu, Manchester City memuncaki kelas semen Premier League dengan perolehan 86 poin. Sementara di posisi kedua ada Manchester United dengan perolehan poin yang sama, tapi kalah selisih gol. Pada laga pambungkas, Manchester City menjalani pertandingan melawan Queen's Park Rangers. Sementara Manchester United bertanding melawan Sunderland. Manchester United sudah bersiap mengangkat trofi juara setelah umbul 1-0 atas Sunderland. Di stadion yang berbeda, Manchester City justru sempat diungguli oleh KPR, yang tampil menekan karena berjuang dari zona degradasi. Beruntung, pada menit akhir pertandingan, Sergio Aguero berhasil melesakan gol penentu kemenangan oleh Manchester City dengan skor 3-2. Kemenangan itu juga memupus harapan Manchester United untuk keluar sebagai juara liga. Walaupun sudah berjalan 9 tahun, aksi heroik Aguero ini masih begitu membekas di hati publik sepak bola. Bertengkar dengan Pep Guardiola Pada tahun 2019 yang lalu, Aguero terlibat cekcok dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola. Persaturuan tersebut terjadi pada pertandingan The Citizen melawan Tottenham Hotspur di stadion Etihad. Pertandingan tersebut berlangsung dengan sengit, di mana Manchester City tampil menekan. Sementara Tottenham Hotspur lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik mematikan. Manchester City unggul lebih dulu lewat gol dari Raheem Sterling pada menit ke-20. Tapi 3 menit kemudian, Eric Lamela berhasil menyamakan kedudukan. Aguero berhasil mencetak gol kedua bagi Manchester City pada menit ke-35. Tapi Tottenham Hotspur kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Kali ini giliran Lucas Maura yang mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-66, Sergio Aguero ditarik keluar lapangan oleh Pep Guardiola dan digantikan oleh pemain muda asal Brazil, Gabriel Jesus. Sayangnya, keputusan ini nggak diterima dengan baik oleh Aguero. Kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina ini melakukan protes dan sempat adu mulut dengan Guardiola. Mikel Arteta yang saat itu masih menjabat sebagai asisten pelatih bahkan datang untuk memisahkan mereka. Guardiola yang juga ikut kesal terus memarahi Aguero bahkan ketika Aguero sudah duduk di bangku cadangan. Arteta yang coba menenangkan Guardiola meminta mantan pelatih Barcelona itu untuk tetap fokus pada pertandingannya. Walaupun sudah berdamai, tapi permasalahan keduanya sepertinya nggak selesai begitu saja. Guardiola bahkan meminta Gabriel Jesus secara langsung untuk mengasah skillnya agar bisa mengisi posisi Aguero di lini depan Manchester City. Sering Dicadangkan Dalam dua musim terakhir menit bermain, Sergio Aguero mulai menurun secara signifikan. Pada musim 2018-2019, Sergio Aguero masih diturunkan sebanyak 3.370 menit bermain. Aguero bahkan cuma satu kali dicadangkan pada pekan ke-17 Premier League melawan Everton. Catatan itu mulai menurun pada musim 2019-2020 yang lalu. Penurunannya bahkan terbilang drastis dari total sebelumnya 3.370 menit bermain menjadi 2.092 menit bermain saja. Aguero dicadangkan pada Liga Champions melawan Saktar Donetsk dan Real Madrid. Kemudian dicadangkan pada Laga Premier League melawan Crystal Palace dan Everton. Catatan ini belum termasuk kompetisi-kompetisi domestik seperti FA Cup, TFL Cup, dan Community Shield. Di musim 2020-2021 ini, catatannya lebih parah lagi. Aguero memang mengalami rangkaian cedera sejak awal musim. Mulai dari cedera hamstring sampai cedera lutut. Aguero juga sempat positif virus corona dan harus absen selama satu bulan lamanya. Setelah itu, Sergio Aguero lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dari 8 pertandingan Premier League yang terakhirnya, Aguero cuma dimainkan dalam 3 laga saja, yakni melawan West Ham, Southampton, dan Fulham. Di ajang Liga Champions musim ini, Aguero bergabung dalam squad yang mengalahkan Porto, Olympiakos, Marseille, dan Borussia Mönchengladbach. Sayangnya, total waktu bermainnya cuma 128 menit. Tersingkir dari squad Perlahan, nama Aguero mulai tersingkir dari squad utama Manchester City. Guardiola lebih memilih Gabriel Jesus untuk segera menggantikan Aguero di lini depan The Citizen. Dari 8 pertandingan Premier League yang terakhir, Gabriel Jesus cuma dicadangkan satu kali pada laga melawan Southampton. Sisanya, Gabriel Jesus selalu dimainkan bahkan beberapa dengan menit penuh pertandingan. Sempat enggan mengganti Aguero, Guardiola bahkan berancang-ancang untuk mendatangkan pemain baru di posisi striker. Beredar kabar kalau Manchester City tertarik dengan penyerang Southampton, Danny Ings. Mantan pemain Liverpool ini tampil cukup apik bersama squad The Saints. Dari 22 pertandingan Premier League di musim ini, Danny Ings berhasil mencetak 8 gol dan 3 asis. Untuk urusan gol, Danny Ings mungkin belum sehebat Sergio Aguero. Tapi Danny Ings punya kelebihan berupa kemampuan dalam bertahan. Kemarin Sergio Aguero mengunggah surat perpisahannya kepada Manchester City. Dalam surat tersebut, Aguero banyak menyampaikan terima kasih dan rasa bangga sudah bergabung dalam squad hebat The Citizen era ini. Untuk menghormati jasa-jasanya, Manchester City akan membangun patung Aguero di Stadion Etihad. Nantinya, patung Aguero akan bersanding dengan dua patung mantan rekan setimnya, Vincent Kampeni dan David Silva. Itulah kronologi kepergian Aguero dari Manchester City. Klub raksasa Premier League tersebut enggan memperpanjang kontrak pemain legendanya dan mereka akan berpisah jalan di akhir musim panas ini. Bagaimana pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.